Berikut kronologi Bos PT Citra Marga Nusabhala Persada TBK, CMNP, Yusuf Hamka, menagih utang sebesar Rp800 miliar ke pemerintah. CMNP merupakan sebuah perusahaan jalan tol yang didirikan sejak 13 April 1987. Yusuf Hamka mengaku selama 8 tahun ini sudah berusaha menagih utang ini ke Kementerian Keuangan. Namun tak ada hasil dari upaya Yusuf Hamka tersebut. Kasus ini pun kemudian mendapat sorotan dari Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD. Mahfud MD menegaskan siap membantu Yusuf Hamka agar bisa mendapatkan pih utangnya dari pemerintah. Pria yang akrab di Sapa Babah Alun itu menyebut utang pemerintah bermula dari deposito CMNP sebesar Rp78 miliar di Ban Yakin Makmur atau Ban Yama. Namun, Ban Yama menjadi salah satu korban krisis moneter 1998 sehingga mengalami kebangkrutan. Sejak saat itu, Yusuf mengaku tidak mendapatkan kembali uang depositonya. Hingga kini pasca krisis keuangan 1998 utang tersebut belum kunjung dibayarkan pemerintah. Saat itu, keadaan perbankan mengalami kesulitan likuditas hingga mengalami kebangkrutan. Krisis keuangan yang menerpa Indonesia saat itu membuat berbagai perbankan mengalami kebangkrutan karena likuiditas yang tersendat. Pemerintah pun meluncurkan BLB guna membantu pembayaran kepada para penyimpan deposito atau deposan. Dari hal itulah, hadir satu bantuan likuditas yang dikenal dengan BLB, yang merupakan bantuan untuk ban agar bisa membayar kepada deposan-deposan. Ban Yama saat itu mendapat dana talangan dari pemerintah melalui dana BLB untuk mengembalikan dana nasabah. Namun Yusuf Hamka mengatakan deposito CMNP tak dibayarkan karena pemerintah berdalih ada afilisasi perusahaannya dengan perbankan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!